selamat pagi teman-teman semuanya ini kita lagi mau melakukan kanibal atau motif atau apalah namanya ini power supply komputer dengan pin 14 ya 1234567 14 pin ini mati tercari masalahnya enggak ketemu enggak bisa hidup ya kemudian kita punya power supply yang ini 20 pin 123456789 10 20 20 pin ini akan kita lepas kabelnya terlepas semua kemudian yang 14 pin ini akan kita pasang ke sini kabelnya jadi ini cuma apa motherboard baru Lenovo ya cuma menggunakan tegangan 12 volt kemudian ini min 12 5 5 plus 5 volt ya standby ground hitam ini ground jadi 12 volt yang kuning hitam ground kemudian min 12 itu yang biru min 12 ini 5 volt plus ungu yang gray ini abu-abu ini adalah power good kemudian yang hijau start nah ini tinggal nanti kita cocokkan kita pasang sini ini masih kita melepas ya melepas perjuangan melepas kabelnya yang gede-gede ini ini harus menggunakan solder 60 watt tidak kuat kalau yang 40 watt gitu guys nanti kita lepas dulu ini kita lepas kabelnya kita pasang sini nah ini enggak tahu saya cek komponennya warisannya bagian statnya sini IC nya yang bermasalah ya oke ini karena stok ini masih banyak jadi kita kanibal ini kabelnya kita pindah ke sini gitu solusinya nah ini kan oke gitu guys sudah mulai pemasangan kabel ya kita ya kabel yang lama sudah kita lepas kemudian kabel yang 14 pin kita pasangnya kita solder lagi seperti itu alurnya ini jalur yang plus 12 volt ya ini kita sudah sudah ya sudah pasang ya kita menggunakan solder 60 watt ya biar kuat kalau yang 40 watt kurang yang panas guys gitu Hai paknya sudah ru kuat dunia coba kita balik aja seperti itu penampakannya guys ini kapel yang tadi 14 pin ya 1234567 14 pin sudah kita pasang ini tinggal kita testing itu guys saatnya kita testing guys ya sudah terpasang kabelnya yang 14 pin kita jemper ya jemper ya stopnya kabel hijau dengan ground hitam ya ya sudah nyala kita cek tegangannya ya ya yang 12 1197 kemudian ini min 12 sudah bener terus ini standby lima volt kabel unyu biru min 12 kemudian ini power cutnya ini 4,8 kini 12 volt sudah berdindang guys oke sudah siap dipakai guys ini kabelnya tinggal segini guys ini yang asli sudah kita babet ya yang aslinya ini sudah kita lepas tinggal ini cobotan dari yang mati sini oke disitu guys thank you demikian trik mengganti kabel memanfaatkan power supply 20 pin ini dipakai untuk 14 pin itu aja semoga bermanfaat terima kasih sudah bersama para jagoannya jangan lupa like komentar dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh